Kita lanjutkan diskusi kita pemirsa dan kali ini saya sudah tersambung dengan Direktur Youth Studies Center atau USUR dari Visipol UGM Jogja, yaitu M. Najib Aska. Kita akan mencoba menghubungi melalui sambungan telepon. Pak Najib, selamat malam. Halo Pak Najib. Ya ini Jakarta, Jogja agak jauh gitu kan, tapi Jakarta istana dengan rumah transisi dekat gitu kan. Artinya untuk kemistri agar presiden yang baru mempersiapkan diri lebih baik lagi. Sambil menunggu sambungan telepon, saya akan bacakan sejumlah data. Jumlah kementerian Indonesia mencapai 34. Dan undang-undang juga membatasi maksimal ya, Bang Andreas 34. Di Tiongkok, di China ini hanya 23. Brazil ada 24 kementerian. Korea Selatan itu 17. Jepang hanya 11. Negara tetangga kita, Malaysia 24 kementerian, dan Thailand 26 kementerian. Ini survei atau data dari lembaga administrasi negara. Nah, soal jumlah kementerian, nomenklaturnya, bagaimana kira-kira? Ya, yang pasti yang pertama jangan melanggar undang-undang dulu. Ya, tidak boleh lewat maksimal. Tidak boleh lewat dari maksimal. Kemudian bahwa ada kementerian yang bisa digabung atau dirampingkan, saya kira itu bagaimana bangunan struktur pemerintahan sesuai dengan target yang ingin dicapai. Nah, sehingga di sini bangunan struktur kementerian itu ke depan, kabinet itu ke depan, ya harus mencerminkan apa yang ingin dicapai gitu. Misalnya ada beberapa hal yang akan menjadi fokus gitu. Misalnya kita lihat sekarang, satu kementerian yang dianggap ya mungkin ada, dia ada tetapi tidak ada pun. Ada juga enggak apa-apa. Kementerian PDT gitu. Sementara kalau di dalam visi dan misi dari Pak Jokowi, ini ke depan pembangunan ini harus kita perhatikan dari aspek wilayah daerah, terutama daerah-daerah yang selama ini ya termarginalkan, terpinggirkan gitu. Sehingga ya, menurut saya ya ini justru harus diberikan penguatan. Tapi pertanyaan berikutnya, Mas Econ, apakah ada kalau kita berharap kepada sosok seorang profesional yang benar-benar bersih? Dalam artian begini, tidak ada sangkut potnya dengan kepentingan politik atau partai politik yang bisa masuk dalam kabinet. Ya kalau itu pastinya ada ya, walaupun memang lagi-lagi semua tergantung dari si orang yang bersangkutan. Tadi Rudy Rubiani di awal bagus, Anggito juga di awal bagus, ketika dalam perjalanan sistem yang tidak mendukung membuat dia tergelisir. Nah itu dia, sistem yang tidak mendukung bisa menjadikan potensi tercemar gitu kan kepada orang-orang bersih. Nah makanya bagi kita tidak hanya bicara soal bersih dan juga kompetensi, tapi soal keberanian. Kalau dia tidak mau merombak birokrasi yang buruk gitu ya di kementerian tersebut, dia pasti akan tergelingkir. Dia pasti akan dikerjai oleh anak buahnya. Nah makanya bagi kita, ya... Yakin sekali kayaknya. Ya, banyak persoalan gitu yang harusnya dibenahi. Tidak hanya bicara soal mata-mata kementerian, bicara soal ngomong siapa calon menteri. Tapi tadi seperti disampaikan juga di awal adalah bagaimana memikirkan, apakah jumlah kementerian yang ada sekarang ini terlalu gemuk atau tidak. Kita lagi-lagi tidak bicara soal bagi-bagi kursi, tapi yang kita pikirkan adalah bagaimana mensejahteraan rakyat gitu ya. Dan bagaimana mendorong negara ini adil, makmur, sejahtera. Nah, kalau soal bagi-bagi kursi, itu harus juga dilihat betul. Ini apa sih manfaatnya buat pemerintah SBY yang akan datang. Kalau memang bentuknya ramping, tapi bisa mengakomodir semua kepentingan, saya pikir... Bukan SBY lho. Eh, Jokowi. Kayaknya berkesan sekali Pak SBY. Ya, itu yang juga saya harus kita perhatikan gitu ya. Atau begini, kita tidak bicara soal bagi-bagi kursi di kabinet. Bagi kursi kan di kabinet bisa juga kan? Artinya kalau itu sebagai tanda bentuk terima kasih sudah mendukung selama ini, kan ada pos-pos yang kalau dalam kabinet bisa menteri atau wakil menteri. Kalau di luar itu kan bisa saja kan? Kepala badan, lembaga, tinggi negara, dan seterusnya misalnya. Nah, ada pertanyaan yang menggelitik saya. Kalau misalnya orang ini bersih, Bang Andreas, kemudian dia profesional, dia masuk ke dalam kabinet. Tapi potensi tercemarnya kan cukup tinggi. Kalau ada kepentingan-kepentingan partai politik yang menunggangi orang bersih ini. Bagaimana menjaga orang-orang ini beli tetap punya integritas? Saya kira ini teman-teman di ICW mungkin sangat fasi untuk menjawab ini. Kalau dari ICW nanti ada perspektifnya. Korupsi itu kan muncul, kalau transparansi itu tidak ada. Terus kemudian itu di kesempatan itu... Ada peluang? Ya, peluang itu ada. Tapi sekarang peluang diseritakan. Justru harus memperkecil peluang itu dengan membangun sistem. Membangun sistem di mana pengawasan termasuk. Nah, yang kita tidak bicara, negara ini kan sebenarnya sudah hadir sejak tahun 1945. Jadi tidak memulai sesuatu yang sama sekali baru juga. Birokrasi ini kan sudah jalan. Yang perubahan ini kan adalah pemerintahnya, kabinetnya. Tapi birokrasi itu ya tetap ada yang sekarang ini. Nah, tapi justru ya selama ini juga yang kurang mendapat perhatian itu bahwa seolah-olah ya kalau menterinya ini terus kemudian kebawahnya itu belum tentu juga. Kalau birokrasinya ya seperti ini juga ya tidak akan banyak perubahan. Kalau saya tadi melihat misalnya seorang menteri ketika dia masuk, dia perlu membenahi. Membenahi ke dalam. Tapi jangan sampai di lima tahun hanya dia sibuk membenahi ke dalam. Dia harus cari seorang sekjen yang benar. Dan posisi-posisi di kementerian itu dalam posisi kunci juga harus ditunjuk orang yang tepat. Wamen gimana? Wamen ini di dalam, kalau saya lihat di beberapa posisi misalnya kementerian luar negeri itu perlu tetap ada. Jangan sampai nanti ada wamen 1, wamen 2, wamen 7. Jangan, jangan terlalu banyak lah. Tidak perlu lagi. Tapi ada beberapa kementerian mungkin perlu tetapi tidak perlu semua kementerian itu ada wamen. Artinya bisa ada yang dihapus. Saya punya pengalaman ketika misalnya di komisi satu dulu misalnya ketika ada rapat-rapat, ada pertemuan-pertemuan di mana kita perlu bicara dengan menteri. Tapi menterinya ada tugas ke luar negeri gitu. Yang di mana menteri luar negeri itu sebagian dari hari-hari kerjanya memang dia diplomasi di luar negeri gitu. Sehingga sementara persyaratan pembicaraan dengan kementerian itu dengan orang yang mempunyai bebenang otoritas setingkat menteri gitu. Di situ perlu ada wakil menteri. Oke. Ada satu kondisi Mas Secon ketika pemerintahan SBY Budiono yang sekarang ini menempatkan posisi wamen itu dari kalangan profesional untuk melengkapi peran menteri yang didominasi oleh kalangan partai politik. Kira-kira seperti apa? Ya ini kan sebenarnya ingin membangun kombinasi ya yang ter-apa, jabatan menteri karena sudah punya komitmen politik gitu ya, janji politik akhirnya ditempatkan oleh partai politik. Walaupun kita bukan anti-parto gitu ya. Tapi karena kualitasnya nggak oke-oke amat, nah makanya dilengkapi dengan wamen gitu. Padahal sebenarnya kalau menterinya sudah capable, nggak perlu ada gitu. Berarti jangan-jangan kekhawatiran yang muncul adalah ketika ini mereview kabinet sekarang ya, adalah posisi wamen itu ditempatkan, diadakan untuk mendukung menteri yang tidak capable sebenarnya. Ya jangan-jangan yang terjadi begitu. Iya kan? Jadi orang menerjemahkan, loh buat apa ada wamen, ada wakil, kalau menterinya sendiri sebenarnya mampu mengatasi itu. Yang penting representasi partai, terjaga. Dan kalau kita lihat kan tidak semua kementerian, sekarang ini ada wamen ya kan, jadi ada yang ada dan yang tidak gitu. Dan ini yang saya pikir harus juga dipikirkan, apakah ke depan perlu tetap dipertahankan wamen atau tidak. Karena memang kita tidak bicara soal bagi-bagi kursi, tidak bicara soal ada interaksi politik atau bergering politik atau tidak. Berarti bisa dong, jumlah kementerian itu dipangka separuhnya dong? Itu sangat mungkin, cuma tergantung presiden, apalagi kalau dari undang-undang kementerian tadi, batas maksimal 34. Dia bisa, kan gak ada minimum kan? Tidak ada minimum, artinya dia bisa separuh. Raja aja, menteri cuma dua, kalau catur. Karena luas wilayahnya cuma sepapan catur. Ini urusi 230 juta orang. Tapi ya tadi, belajar di beberapa negara, Cina, India, Amerika, jumlah kementeriannya tidak sampai 30. Artinya kita terlalu boros gitu, jangan-jangan. Yang menarik, Jepang kan sangat efisien sekali. Sebelas, mungkin kena kultur politiknya juga beda ya dengan kita. Kemudian sistem sudah berjalan dengan baik ya. Oke, baik, Bapak-Bapak kita beri lagi. Kita akan lanjutkan sampai berikutnya. Apa bisa tetap bersama kami, kami segera kembali sesaat lagi. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.